Bapak tuh ngapa? Hanya orang miskin. Sama kaya kamu. Gak ada perubahan. Lihat kakak kamu tuh. Dateng-dateng kesini mau pinjem uang. Emang kamu mau pinjem uang berapa sih? Cuma 10 juta bang. Loh, bang ngapain disini bang? Loh Riko, Sally. Oh iya mas, aku lupa bilang sama kamu. Kemaren ibu kontrakan itu kesini. Dia nagi uang kontrakan. Gimana ya dek? Mas kan luka kabunya uang. Itu mas, aku juga gak ada tabungan. Aku bingung. Kita harus bilang apa ya nanti ke ibu kontrakan. Jadi kan dia dateng udah marah-marah. Karena kita kan udah nunggak dari 2 bulan kemarin. Harusnya 2 bulan kemarin kita bayar. Tapi sampe sekarang, karena belum ada uang, kita belum bayar. Kamu mau pinjem ke bank juga kan, rumahnya besar deh. Ya itu mas. Apa yang mau kita buat nyicil? Buat makan sehari-hari juga kan susah mas. Mas juga udah gak punya apa-apa lagi. Gak bisa apa yang dijual pun udah gak ada ini. Ya itu. Tapi kalo ibu kontrakan tuh sampe ngancam begini mas. Kalo misal besok katanya gak bayar, kita diusir mas. Terus kita mau tinggal dimana? Masa kita mau pulang ke rumah ibu. Kan gak enak mas. Masa mau ganggu sama ibu. Gak enak tuh deh. Mas cari pinjaman sama temen ya? Temen siapa? Mungkin ada sih temen. Zaman sekarang mas, pasti keputusan orang lain tuh juga banyak. Apalagi kita mau pinjam ke temen, belum tentu juga dikasih. Gimana ya mas? Terus mau pinjam ke siapa ya wang? Aku mau pinjam ke pengaku apa ya? Mas Romy maksud kamu? Iya. Beneran mau pinjam ke itu, apa gak ada pilihan lain mas? Kamu kan tau kita, hubungan kita sama mas Romy, sama mas kamu itu gak baik. Dia kan suka ngerendahin kita. Ya emang sih dia banyak duitnya. Tapi masa iya dia mau pinjemin kita? Kan gak ada pilihan lain deh. Bisa mau pinjam ke temen-temen. Mesti temen-temenku minta uang lebih. Sama aja dong sama Bang. Gimana ya? Aku terserah kamu aja deh mas. Kalau misal ditolak gimana ya? Yaudah lah, kita coba aja dulu yuk. Yaudah mas. Yaudah mas. Oh iya mas. Gimana kalau nanti kalau misal... Kedepannya kamu... Cari kerja lagi lah mas. Buka usah kecil-kecil akan tau gitu sama temenmu si... Adi itu. Ya bismillah sih. Yaudah yuk. Jalan sekarang aja. Yaudah mas. Tapi aku takut mas. Takut dihina-hina sampe sana. Udah tenang aja deh. Yaudah yuk. Ya stop, stop mas. Aku takut. Udah gak apa-apa deh. Tenang aja. Kamu tau kan istrinya bengis kayak gitu. Nanti... Aku takut mas. Kan yang penting ngeliat kita gak jahat pada mereka. Iya sih. Yaudah lah yuk. Udah deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gugum salah bang. Ngapain kamu kesini? Ngapain kalian kesini? Ini bang. Mau pinjam uang. Hah? Seenak gak kamu pinjam uang? Udah mikir-mikir. Mending kamu duduk di bawah nih. Duduk di bawah bang. Maksud kedadangan kalian kesini apa? Ya, pinjam uang mbak. Mankahnya. Hidup tuh juga... Jangan cuma kayak gitu terus. Hidup tuh harus maju kayak kita. Dari dulu kok jadi orang susah? Apa percayanya kalau kayak gini? Ya, kan belum rezeki kita mbak. Nah lah. Udah laku. Nasib kamu tuh... Sama seperti bapak. Bapak tuh gak apa? Hanya orang miskin. Sama kayak kamu. Gak ada perubahan. Lihat kakak kamu. Datang-datang sini mau pinjam uang. Emang kamu pinjam uang berapa sih? Ya, cuma 10 juta bang. Cuma mau bayar kontrakan. Apa? 10 juta? Kamu kira 10 juta itu uang kecil? Hah? Kan abang orang lain. Terus kalau abangmu kaya kamu bisa seenaknya minta uang sama abangmu? Maaf mas. Kita bukannya mau minta tapi kita mau pinjam kok. Ya, kita tahu kalian pinjam. Tapi ujung-ujungnya kalian kan gak mungkin punya uang buat ngebayarin utangnya ya. Ujung-ujungnya kita ngasih ke kalian. Bukan minjimin uang. Enggak. Kita janji kita bakalan bayar. Kali ini juga pertama kali kita mau pinjam ilang. Mending uangnya dibuat poe-poe ya? Ya, ngapain kita minjimin ke kalian? 10 juta aja bang. Aku sadar kalau cuma uang 10 juta ada. Tapi... Uang kecil lagi. Tapi buat orang-orang miskin kaya kalian tuh emang bisa dipercaya bang. Yang jelas mereka tuh gak bakalan bisa ya mampu bayar lah. Enggak sayang. Kalau kita mungkin uang 10 juta itu kecil. Lagi ke mereka kan uang 10 juta udah besar banget. Takutnya malah dibawa lari sama aku. Udah deh. Gak mungkin mbak. Mending kalian pulang aja deh. Mulai detik ini. Kamu udah bukan adik aku lagi. Kamu udah bergerak-gerak sama aku. Kamu orang sama aku sama. Udah banyak modus-modus orang membawa astrofilo lagi minjuk uang ke kita. Akhirnya... Apa? Gak dibayarin kan sayang? Ya gitu. Sifat-sifat orang miskin kan memang gitu. Udah lah. Udah banyak modus-modus orang mau pinjip uang kaya gitu ya kan sayang. Awalnya aja ngomong manis. Loh mbak. Kita... Kita janji mau bayar tuh mbak. Cuman... Kali ini kita kepepet. Ya lho mbak. Mas... Kamu tuh uang 10 juta buat apaan sih? Buat bayar kontra bang. Kontrakan. Kontrakan aja. Sekarang ini mas Riko lagi mau meris usaha sama temennya. Insyaallah kalau udah lancar dan berbagai hasilan buat bayar. Pasti kita bayar kok. Kita janji kita gak bakalan nyumpain titang itu gitu aja. Ya. Allah kalian tuh. Modus doang. Yolah ya. Masih aja lah. Udah. Udah gak mau. Pergi aja deh sana. Nih. Aku kasih... Uang ukus untuk pulang aja kalian. Kita jalan kaki. Kita jalan kaki. Kan lumayan. Bisa naik output. Udah sana pulang. Gak usah depot-depot bang. Beli aja. Ya. Memang. Udah bawa. Udah bawa aja kalian kan butuh uang tuh. Oh kalau... Itu aku kasih kok. Sana pulang sana. Buat beli makal lah gitu. Udah lah ambil aja. Dan kamu harus pergi juga dari sini. Pergi sana. Kamu juga pergi sana. Bang. Kali ini aja bang. Kalian kalau mau balik. Sukses dulu. Baru balik ke rumah ini. Ya baru kayaknya. Saudara aku lagi. Berarti. Kamu sama ini gak sama pinta saudara. Enggak sama sekali. Padahal mas kita itu kan. Saudara-saudara. Wah. Udah lah deh. Udah lah. Pergi sana. Udah lah. Biarin dia. Udah kita panggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Youtube. Youtube gitu dong. Emang dipikir. Biar duit ngambil di pohon. Entah. Udah lah. Mending kita masuk aja. Enggak. Mas. Gimana? Apa kataku tadi? Benar kan? Udah gak dikasih. Kita malah diingat-ingat. Ya gimana lagi dek kan. Namanya. Usaha dulu. Gimana ya mas. Kita mau pilih rekan-rekan buat. Sipi depan ini. Sipi. Kita pinjam di. Bank itu aja mas. Kalau ke bank. Kan bunganya abis terdek. Gimana kalau. Mas. Cari dulu ke temen-temen. Ya udah mas. Terserah kamu. Ayo kita pulang aja sekarang. Ya udah. Terserah. 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 Terserah terpencil gitu pak. Soalnya kalau di Bundawoso. Atau di kota-kota. Itu kan udah banyak. Ini saingan pak. Oh ya pak. Nanti liburan kita. Eh bro. Assalamualaikum. Eh Riko sama Shirley. Duduk dulu. Duduk dulu. Duduk dulu. Ben baru kesini. Kamu. Kamu disana dah sama ya. Aduh. Gini lho bro. Gue. Butuh uang nih. Lho buat apa sih? Ya buat kontrakan rumah bro. Emang butuh berapa bro? Harap. Kalau ada sih. 10 juta. Oh iya. Oh iya. Daerahnya kamu sana. Gak ada orang buka mebel? Kalau mebel sih gak ada sih bro. Cuma toko semua. Gimana? Mau gak kamu kerja sama-sama? Ntar aku modalin. Hah? Ya bener. Ya bener lah. Ngapain aku kecanda. Terus? Berarti kamu gak harus belajar. Terus? Aku kan pinjam uang gimana bro? Ya ntar kan aku modalin. Ya bagi hasil lah. Bagi rata. Kita temen ngapain ngitung-ngitungan. Kayak gitu. Ntar penghasilan berapa? Kita bagi dua. Pokoknya kita yang modalin. Kamu tinggal miliki saja gitu. Itu ntar. Apa mau di rumah? Atau mau saya carikan lahan lagi bro? Ya. Enaknya kamu lah cari disana. Kalau semuanya daerahnya. Nah. Rumahnya kamu kurang secara lebih bisa. Lahan gak bapak. Kita modalin kok. Tenang aja. Yang penting kamu tuh niat. Karena kita kan. Mau buka cabang gitu. Oh. Kalau gak salah itu kok. Di samping rumah. Dulu ada yang mau dijual katanya. Gimana kalau itu. Kamu beli bro. Biar enak kan. Tambah lokasinya itu. Ya nanti. Ya ntar kita lihat dulu ya. Ya udah ntar. Uangnya apa ntar rumahmu ya. Sekalian aku lihat lahannya itu. Oh gitu ya bro. Ya udah. Aku makasih ya bro. Oke. Aku lanjut pulang ya. Ya mbak. Kemana kok kalian banyak ya. Iya. Kasihnya banyak ya minggu. Ayo sering-sering ke rumah ya. Oke. Ntar agak surian aku kesana. Sambil lihat lokasi. Siap bro. Biar aku masak-masak nanti. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiga bulan yang lalu rumah ini milik kita ya. Iya. Sekarang kita udah bangkrut. Bangkrut. Eh kamu tau gak sih. Si Riko sama si Sally tuh sekarang. Udah sukses loh. Ya udah lah. Kita gak mungkin kan kesana. Iya. Dulu kita pernah makin dia kok. Iya. Gimana ya. Yuk. Wah itu kayak abangku ya. Bapak sih yang? Itu kayak abangku. Masak sih ngapain dia disana. Eh iya. Loh iya dia mas Romi. Sambah ini ngapain mereka duduk-duduk disana. Ayo coba kita samperin yuk. Eh iya bener. Itu mas Romi kayaknya sama Mbak Inah. Tapi ngapain mereka duduk-duduk disana. Eh iya. Malah kayaknya tanya kayak gimil gitu. Coba kita samperin aja yuk. Kasian banget gila-gila. Yaudah ya. Kalau udah lama gak ketemu dia yuk. Yaudah ya. Yaudah ya. Udah sabar ya. Kamu-kamu lampar. Kok apa? Tumben disini. Tapi aku udah lapar banget. Udah berapa hari kita gak makan ya. Bang. Udah sabar. Lagi kita pasti depan makan ya. Loh. Bang ngapain disini bang. Loh Riko, Sally. Kalian mau kemana? Ya kebetulan ini mau jalan-jalan sih bang. Ini kan deket rumahku bang sini bang. Mau jadi kamu sekarang udah punya rumah disini. Kalian udah sukses ya sekarang. Abang ngapain disini? Enggak kakak. Sekarang udah jadi jalan-jalan kok. Astagfirullahaladzim. Kok bisa? Kakak kamu disita bang karena dia berhutang di bang. Sejak kapan? Udah tiga bulan. Hah? Tiga bulan? Kenapa kalian gak ngabarin kita? Kita malu dek. Ingat perlakuan kita ke kamu. Perlakuan kita yang tahun lalu kepada kalian. Berarti abang udah tiga bulan di jalan ini? Iya, dek. Kakak kamu bang-bang kamu udah tiga bulan di jalan ini. Terus? Kakak gak kerja? Ya mau kerja apaan, dek? Enggak ada yang menerima kakak. Selama ini makan di mana? Kita mau ditong sampah. Terus kita juga udah tiga hari gak makan. Enggak ada eka aku. Ini mungkin karena kakak, karena dulu kakak jahat sama kamu. Ya udah. Ya betul. Jadikan ini semua pelajaran aja ya, Mas, Mbak. Memangnya kalian udah maafin kita. Ya, aku udah lupain kok, Mbak. Ya, kita gak pernah diudang kok. Kita kan saudara, apalagi mas Romi ini kakak kajung dari suami aku. Ya ampun, dek. Iya banget, makasih ya. Oh, yang di samping itu ya? Iya. Ya udah sih aja. Ikut kita pulang yuk. Enggak, gak usah, gak usah. Kakak ngerasa malu sama kalian. Udah, gak apa-apa kok. Kita gak pantas dapet kebaikan kamu. Kita ini orang-orang jahat. Kita gak pantas dapet kebaikan kamu, dek. Udah lah. Orang jahat bisa bertawa juga, kan? Allah aja ngapung-ngampun. Masa kita yang manusia gak mau mengampuni saudara kita sendiri? Yuk. Oh iya. Ini jadikan pelajaran aja ya, buat Mbak Inah sama Mas Romi. Kedepannya jangan lagi menghina orang, apalagi itu saudara sendiri. Karena kalau bukan saudara sendiri yang menolong, ya siapa lagi. Iya dek, makasih ya kamu udah ngertiin kakak kamu ini. Iya, ya udah. Ayo kita langsung ke mobil aja yuk. Yaudah ya bang. Yuk. Udah gak apa-apa bang. Lagian di rumah seperti kok. Udah. 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 Udah.